Intro Kembali lagi bersama kami pemirsa Sultan TV di bincang hari ini Tata rasa nih, tadi kita sudah melewati dua segmen dan kita ada di segmen terakhir nih Pak Tadi sebelum kita break nih Pak, tadi ada satu pertanyaan Tapi sebelum Bapak jawab pertanyaan yang tadi nih Pak terkait dengan penggunaan logo halal dari MUI secara ilegal Saya mau bertanya nih Pak, kalau tadi kan self-declare nih, selanjutnya nih Pak yang terkait dengan yang reguler itu Pak, seperti apa? Baik, jadi untuk skema sertifikasi reguler, tentu semua pelaku usaha bisa mendaftarkannya Dari mulai UMKM, perusahaan menengah, perusahaan besar, semuanya bisa Prosedurnya sama, jadi prosedurnya pelaku usaha mendaftarkan dulu melalui si halal Kemudian nanti di verifikasi oleh BPJPH, kalau sudah valid, maka nanti BPJPH akan menunjuk LPH yang akan ditugaskan untuk memeriksa Ada tim khususnya ya Pak? Iya, jadi ada tim administrasinya di BPJPH Tentu ini pakai aplikasi si halal itu, jadi ada adminnya Nah setelah kemudian ditunjuk oleh BPJPH, lembaga pemeriksa halal yang mana yang akan ditugaskan Maka nanti LPH itu akan memeriksa Memeriksa produk dari yang didaftarkan Nah hasil pemeriksaannya kemudian disampaikan ke MUI Untuk disidang fatwakan, sampai kemudian dikeluarkan fatwa halalnya Kalau memang sudah memenuhi persyaratan Nah maka fatwa halal yang dituangkan dalam ketetapan halal Kemudian dikirimkan ke BPJPH sebagai landasan untuk dikeluarkannya sertifikat halal Sama seperti yang tadi, seperti yang declare gitu Namun di skema reguler ini berbayar Untuk UMKM itu sesuai dengan peraturan kepala badan BPJPH Biaya pendaftaran untuk UMKM yang melalui reguler adalah Rp300.000 Kemudian biaya pendaftaran untuk perusahaan menengah sekitar Rp5.000.000 Kemudian untuk pendaftaran perusahaan besar itu Rp12.500.000 Itu untuk pendaftaran saja Belum ditambah dengan biaya pemeriksaan Nah biaya pemeriksaan itu rentang antara Rp3.000.000 sampai Rp8.000.000 Tergantung kompok produknya Nah ini untuk proses reguler Jadi segmentasi beda Kalau yang tadi segmentasi UMKM Karena pemerintah itu punya program untuk mempercepat proses sertifikasi di UMKM Agar memperkuat posisi UMKM di Indonesia Tapi kalau perusahaan-perusahaan menengah ke atas Tentu skemanya lain Baik, tentunya Pak dengan biaya yang memang harus dikeluarkan Pak Itu akan sebanding Pak dengan ketenangan para konsumen ya Kalau tahu ternyata produk yang digunakan, yang dipakai ini memang sudah halal ya Pak Tentu, tidak mungkin kan begitu ya Sertifikasi halal itu justru untuk menenangkan Menenangkan baik konsumen maupun produsen Produsen tidak merasa was-was Was-was apabila tanpa sertifikasi Kemungkinan produknya bisa ditarik Atau tidak laku di pasaran Karena pasal sudah sadar bahwa produk yang halal itu justru produk yang berkualitas Keuntungannya itu Jadi pemirsa ini lebih melek lagi ya Pak Kita beranjak Pak Kita kembali ke pertanyaan yang tadi kita sebelum break nih Pak Terkait dengan penggunaan logo halal MU yang ilegal Apakah ada Pak hukumannya nih? Sertifikat halal itu Digunakan sebagai Landasan untuk diperbolehkannya Mencantumkan label halal Bagi produk Apakah itu di kemasan Maupun pada kemasan-kemasan yang lain gitu ya Jadi dia boleh mencantumkan label halal Kalau sudah memiliki sertifikat halal Oke Nah itu ada dalam undang-undangnya Nah kalau kemudian ada produk yang belum bersertifikat halal Mencantumkan logo halal Label halal Tentu itu pelanggaran dari undang-undang Nah di undang-undangnya juga diatur Pemalsuan label halal itu ada Denda administratif Bahkan sampai ke dendam pidana Ya kan? Kalau nggak salah saya bahas itu Denda 2 miliar Atau kurungan 5 tahun penjara Nah itu Jadi hati-hati pada pemerintah kalian Jadi kalau memang produk kita belum memiliki sertifikat halal Jangan sekali-kali mencantumkan label halal Banyak kan begitu ya? Iya betul pak Nah itu hati-hati Nanti per tanggal 17 Oktober 2024 Pertanggal 17 Oktober 2024 Semua produk wajib disertifikasi Kalau kemarin masih bertahap Makanan dulu gitu ya Kosmetik dulu baru yang lain Nah per 17 Oktober 2024 Berarti tinggal beberapa bulan lagi Itu pemerintah sudah mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia Wajib bersertifikat halal Dan sudah mulai diberlakukan sanksi Baik administratif maupun hukuman Jadi harus hati-hati Paling rendah mungkin sanksi teguran Atau mungkin penarikan produk dari pasaran Yang paling pentingnya ya hukuman Hukuman ya pak ya Tentunya itu merugikan ya pak ya Tentu Kalau dibanding melakukan hal-hal yang merugikan Kenapa nggak langsung melakukan ini aja sih pak ya Sesuai dengan prosedur yang ada gitu ya Kan kan sudah ada skema yang safe declare Yang kalau kemudian ada kendala mungkin biaya Yang terlalu mahal gitu ya Bisa melalui skema safe declare Itu juga salah satu upaya pemerintah pak ya Untuk meringankan nih Bagi pihak-pihak yang mau mendapatkan sertifikasi halal Nah pak selanjutnya pak Apa tantangan yang dihadapi oleh LPPOM MUI Banten? Iya betul Ini juga menjadi sebuah problema bagi kami ya Jadi pengetahuan dan informasi ya Serta pemahaman masyarakat terkait dengan standar halal Kemudian bagaimana mensertifikasi halal itu belum rata Sehingga banyak pelaku-pelaku usaha Yang berpandangan bahwa Oh tanpa sertifikat halal pun juga sudah laku kok Nah itu yang menjadikan kemudian Pelaku usaha tidak tergerak hatinya untuk mendaftarkan diri Untuk mendapatkan produk yang memperoleh sertifikat halal Karena merasa tanpa sertifikat halal pun saya sudah laku Pedagang bakso misalkan ya Enggak disertifikasi halal pun juga sudah banyak pengunjung gitu Ngapain untuk disertifikasi lagi Nah pemahaman-pemahaman ini yang harus diubah Mindsetnya harus diubah ya Bahwa sesungguhnya kita mendapatkan sertifikasi halal itu Bukan hanya untuk kepentingan bisnis saja Yang terutama adalah karena Menjalankan perintah Allah SWT Dan juga menjalankan undang-undang yang sudah berlaku di Indonesia Selain juga untuk memberikan kenyamanan bagi konsumen Sesungguhnya secara langsung maupun tidak langsung Itu akan meningkatkan omset dan oplah dari pelaku usaha Saya yakin itu Ya karena kalau semisal produknya berkah ya Pak ya Insya Allah hasilnya melimpah ruah gitu ya Pak ya Nah itu keberkahan itu kan Jadi mindsetnya memang perlu diubah nih Jangan mentang-mentang kalau semisal Ah sudah laku tanpa ada sertifikasi halal Ya sudah kenapa harus gitu ya Kenapa harus sertifikasi Tentu itu agak perlu diubah ya Pak ya Jadi biar berkah dan toyib nih pemirsa Setia Sultan TV Maka dari itu Yuk lebih aware tentang sertifikasi halal Baik itu produk makanan, kosmetik, jasa, barang, ataupun yang lain-lain Nah Pak, kalau tadi kita sudah tahu tentang tantangan ini Pak Kemudian harapannya apa sih Pak untuk LPPOM MUI Banten deh khususnya Ya harapannya ke masyarakat bahwa Tadi ya sertifikasi halal itu Secara langsung pasti akan meningkatkan kapasitas produksi Meningkatkan oplah dan opset dari pelaku usaha Dan yang terpenting adalah Dengan sertifikasi halal ini mengundang keberkahan Kenapa demikian? Karena kita secara langsung Merespon dan menjawab perintah Allah SWT Dan memberikan kenyamanan Serta memberikan kepastian kepada konsumen bahwa Produknya halal untuk dikonsumsi Nah kan itu sebuah sangat Inherent dengan perintah Allah Ya kan ya? Falyang duri insyaanu ila to'ami Maka hendaklah setiap manusia Memperhatikan dulu apa yang ia pangan Nah produsen menyiapkan itu Nih sudah halal Maka inherent dengan perintah Allah SWT Dan itu menjadi pintu gerbang menuju keberkahan Nah yang kita pilih kan itu Penghasilan kecil tapi berkah Nah betul Tapi lebih lagi penghasilan besar berkah juga Yang berkah juga lebih bagus kalau berkah ya Pak ya Nah baik Pak Nggak kerasa Pak Sudah tiga segmen Kita berbincang nih dengan Pak Irhamni Yang merupakan Wakil Direktur Bidang Administrasi Audit dan Pengkajian LPPOM MUI Bantan Nah Pak untuk menutup nih Pak sesi perbincangan kita hari ini Boleh dikasih closing statement Pak kepada Pemirsa Setia Sultan TV Tentang tema bincang kita hari ini Urus-urus sertifikasi halal semudah apa Baik Pada pemirsa dan pelaku usaha yang dimanapun berada Jadi kalau pelaku usaha ingin mendaftarkan sertifikasi halal Maka daftarkanlah ke LPPOM MUI Provinsi Banten Insya Allah Anda duduk manis Urusan beres Demikian Baik Pak Pak Irham terima kasih Pak Sudah berkenan nih Berbincang nih tentang sertifikasi halal Insya Allah ya Pak ya ilmu ini ataupun hal-hal yang tadi kita bincang nih Pak Ini akan bermanfaat untuk seluruh pemirsa Setia Sultan TV Nah maka dari itu Pak Terima kasih Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi nih Pak Insya Allah Berbincang dengan topik yang tentunya lebih beda lagi nih ya Insya Allah Siap Nah baik Pemirsa Setia Sultan TV Dimanapun Anda berada Demikianlah perbincangan kita dengan Bapak Irhamni Yang merupakan wakil birut dari LPPOM MUI Provinsi Banten Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan Terima kasih telah bersama kami di bincang hari ini Saya, Raud Lohrida dan juga kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton